Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pengukuran tiga, yaitu mengukur tegangan pariak atau variable AC. Jadi ini sebuah gini ya, mirip seperti stafol yang bisa mengatur tegangan secara stabil meskipun inputnya itu naik atau turun. Sedangkan untuk pariak ini, dia mengatur tegangan inputnya secara manual. Di sini ada sebuah seperti rotary, rotary atau potensia yang bisa mengatur tegangannya. Bisa dilihat pada polmeternya, jika saya putar ini, rotarynya maka polmeternya akan naik. Nah, itu naik ya, naik. Ini maksimalnya sampai 250 pol AC. Jadi ini merek dari Kasuga, made in Japan. Dengan maksimal, gini, dayanya, yaitu 2 kVA. Atau kalau dikonfresi jadi kilowatt, hasilnya 1600 watt. Segitu. Oke, tadi kan untuk praktik yang kedua kan kita udah gini, mengukur tegangan power supply DC yang ini. Jadi kita udah tau bahwa dari voltmeter power supply-nya itu terukur 29, sedangkan pada voltmeter digitalnya ini, yang ini terukur 2,8. Dan yang voltmeter analognya ini terukur 27,V. Jadi sedikit terjadi perbedaan. Terus sekarang kita mengukur tegangan pada pariak ini. Untuk caranya sama, ini ada gini ya, ini ada A besar, X besar atau kapital, dan ini ada A kecil dan X kecil. Ini X-nya kecil. Jadi untuk A kapital ini digunakan untuk input pada pasanya. Dan pada X kapital ini digunakan juga sebagai input netralnya. Sedangkan untuk A yang kecil digunakan untuk output pasanya. Dan yang X yang kecil juga digunakan sebagai output netralnya. Jadi untuk bagian netralnya itu harus dipasang pada X. Jangan pada A-nya. Karena kita akan mengatur. Sedangkan kita itu akan mengatur bagian pasanya. Bukan bagian netralnya. Jadi untuk pasanya itu harus kita pasang di bagian A. Di pada input kabel AC-nya. Jadi untuk itu kita sekarang pastikan dulu apakah benar inputnya itu pada bagian pasanya ini terpasang di A. Atau sebaliknya. Jadi kita gunakan multimeter analog. Jadi untuk selektornya itu kita pakai yang 250 volt. Gini ya, sementara. Buat kita memastikan untuk perut merah kita tancap di sini. Di inputnya yang A. Terus untuk yang hitam kita sentuh. Harusnya jika pasanya itu kan dia bergerak jarumnya. Sedangkan kalau netral kan tidak ada bergerakan jarum atau tidak teringgah. Nah ini ada jarumnya bergerak. Coba bisa didekatkan kamera. Nah ini bergerak ya. Oke berarti untuk yang A ini sudah benar. Sudah benar pasanya. Sedangkan kita coba yang ini. Yang bawahnya yaitu X. Yang X. Kita sentuh. Nah tidak ada pergerakan jarum. Oke. Jika A-nya ini pasanya. Maka otomatis pada bagian A yang kecil yaitu outputnya juga akan bagian pasanya. Saya akan naikkan dulu untuk rotarinya. Oke. Saya sentuh ya. Nah ini jarumnya dia naik. Ini pasanya dan ini netralnya. Oke. Begitu cara menentukan malinaya pasanya dan malinaya netral agar sesuai masuk pada input di variable AC. Sekarang kita mengukur tegangan pada variable AC berikut. Caranya sangat mudah ya. Sangat mudah. Untuk kabel biru kita pasang di gini. Sorry. Kabel hitam perut ya. Ini saya pakai di voltimeter analog. Oke. Ini saya pasang disini yang hitam ke netral dan dia merah ke pasanya. Nah ini jarumnya naik sedikit. Oke. Sudah teringkat ya. Terus saya akan memutarnya. Bisa kalian lihat juga pada ini layar di voltmeter pariaknya atau di voltmeter analognya. Saya akan putar ya. Putar. Dia akan naik. Dan naik. Saya coba naikkan sampai di coba deh 100 volt deh. Nah ini. Ini di 100 volt ya. 100 volt. Coba di aku. Apakah tepat 100 volt. Ini di voltmeternya. Nah ini bisa didekatkan lagi. Nah ini. Ini di 100 volt. Lebih sedikit ya. Saya coba tunukan. Nah sudah pas. Ini di 100 volt. Dan di AVO juga menunjuk di 100 volt. Jadi pada pengukuran ini dikatakan voltmeter pariak dengan voltmeter analog akurat atau sama hasilnya. Sekarang kita coba ukur yang pakai yang multimeter digital. Ingat kita mengukur AC. Nah hasilnya 106. Jadi ini lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Ada tegangan nya. Jadi tidak apa-apa. Oke. Coba kita atur sampai. Kita atur di 200 volt. 200 volt. Yang ini dia. Yang ini. Yang ini 200 volt. Jadi pada pariak ini. Yang diatur adalah pasanya. Pasanya. Dengan memutar sebuah gini ya. Sebuah karbon rotari. Yang kita putar ini. Yaitu karbon rotari. Yang dimana karbon ini dia mengatur keluaran pada pariaknya ini. Di 200 volt. Kita coba lihat di skalanya. Ini masih kurang. Oke ini sudah pas ya. Di 200 volt. Nah ini juga lebih sedikit nih. Mungkin ini terjadi perbedaan. Ini di volt. Di volt pariaknya ini. Menunjukkan masih di. 80. 180 ya. 180 volt AC. Sedangkan disini sudah 200 volt AC. Coba kita ukur pakai multimeter digital. Nah itu terukur 209. Jadi mungkin kita pakai yang ini ya. Akurasinya yaitu multimeter digital dan multimeter analognya. Mungkin disini apa. Terjadi gini. Apa namanya. Terjadi loss. Sedikit. Distriknya. Yang mengakibatkan terjadinya. Penurunan pada pengukuran multimeter voltmeter variaknya. Jadi teman-teman begitu cara mengukur tegangan variak dengan multimeter analog dan digital. Oke. Ini sudah. Untuk skema variaknya begini ya. Begini. Jadi input AC-nya itu di A dan X. A dan X kapital. Jadi untuk frekuensi inputnya yaitu 50 Hz. Kita coba ukur dulu frekuensi pada outputnya yaitu A dan X. A dan X kecil. Apakah sama dengan inputnya? Seharusnya sih sama sih. Sama gini ya. Frekuensinya. Coba kita. Ini kita pindah ke mode frekuensi ya. Jadi multimeter analog ini tidak bisa mengukur frekuensi. Makanya kita butuh multimeter digital. Ini udah di gini ya. Udah di hertz atau di mode frekuensi. Kita coba ukur pada bagian inputnya. Ini udah ya. Di sini terukur 49,96 Hz. Tadi hampir 50 Hz ya. Sesuai dengan standar PLN-nya. Nah ini 49,96 Hz. Coba kita ukur pada bagian inputnya. Yaitu A dan X. Kecil. Nah ini juga sama. 49,9. 49,9. Nah ini. Tadi. Oh ini nih. Ini 50 Hz ya. 50 Hz. Coba kita cek ulang. Nah sama juga 60 Hz. Jadi untuk pariak ini. Dia mengatur tegangan AC-nya. Bagian pasa. Jadi untuk frekuensi antara input dengan outputnya dia sama. Yaitu 50 Hz. Sekarang kita coba ya. Praktik yang keempat yaitu mengukur arus trapo dengan suplai PSU DC. Jadi untuk trapo ini kita suplai tegangan DC ya. Tegangan DC dan berapa sih arus yang mengalirnya. Dan video yang selanjutnya kita akan mengukur juga tegangan arus juga pada trapo ini dengan suplai pariak atau variable AC. Dan kita ukur juga berapa sih perbedaan arus dengan power supply DC dengan power supply AC ketika dikasih beban terapu. Oke begitu. Oke teman-teman kita lanjut ke praktik yang keempat yaitu mengukur arus terapu dengan suplai PSU DC. Yang ini. Yang ini ya PSU-nya. Jadi untuk pada rangkaian ini, ini terdapat ampermeter, polmeter, ini pengatur tegangan, dan ini pengatur arus. Ini sudah jadi satu pada power supply DC variabelnya. Yang ini variabel hasilnya. Dan ini sudah terdapat ampermeter, polmeter, dan ini pengaturan tegangan, course dan fine, dan ini pengatur arus limitnya. Oke begitu. Dan untuk bebannya ini kita pasang sebuah gini ya, sebuah trapo. Yang depannya untuk hamatan yang kita pakai itu yang ini, 0 dengan 110. Saya kasih tanda dulu ya. 0 dan 110. 10. 10. Terus kita pasang disini untuk inputnya ini kita pasang sebuah gini ya, ampermeter. gini, analog, untuk mengukur apakah terdapat perbedaan pada arus yang terukur pada multimeter, sorry, polimeter PSU-nya atau tidak. Oke, untuk itu, untuk trapo-nya kita coba gini ya. Kita langkah dulu ya. Jadi untuk mengkurat arus ini gini, saya pakai tangan amper ya. Tangan amper dari habutes, HT206D. Jadi ini sudah support pengkurat arus DC. Oke, kita putar ke 60 amper. Nah, ini sudah DC ya. Jadi untuk, ini kan masih gini, terukur 0,12 amper. Kita, ini bisa digini, apa, dinolkan. Jadi 0,00. Nah, bisa ya. Sudah 0. Sekarang kita hidupkan dulu power supply DC-nya. Sudah on. CP sudah menyala. Terus kita atur tegangan-nya. Di sini kita pakai tegangan gini ya. Langsung max 30 volt. Nah, untuk arusnya kita naikkan dulu sedikit di jam 9. 9. Nah, pada pengukuran ini kita ingin mengukur keluaran tegangan pada trapo ini. Apakah ketika dikasih input tegangan DC di primer. Dan apakah di sekundar itu ada tegangan yang keluar. Atau tidak. Jadi untuk input-nya saya gini. Data ya. Tegangan dan arusnya. Sedangkan untuk output-nya saya akan data saja untuk pengukuran tegangannya. Jadi, untuk nang-ampel kita siapkan. Dan kita pasang power supply DC-nya ke trapo. Untuk yang hitam kita pasang di 0. 0. 0. Terus untuk yang... Sorry, ini kebalik ya. Kita pasang di bagian primer ya. Primer 0. Terus yang merah kita pasang di 110. Ketika dipasang akan timbul bunga api. Sudah. Oke. Untuk arusnya naik ya. Ini udah... Arusnya sudah naik sesuai dengan konsumsi bebannya. Ini terukur 600 miliampere atau 0,6 miliampere. Sekarang kita coba ukur ya. Di paket tangan amper. Paket tangan amper ya. Oke. Kita capit dulu. Nah. Disini terukur 0,7. 0,7 ya. 0,7. Coba kita... Apa? Kalibasi dulu tangan ampernya. Oke. Ini dia CLVF. Jadi DC. Kita kalibasi dulu ya. Dengan menekan tombol 0. Oke. Sudah 0 ya. Sudah 0. Sudah capit. Nah. Sudah capit yang di kabel yang besar aja ya. Nah. Sama ini terukur... Sudah-sudah tadi. Bentar-bentar. Sudah disini. Nah. Nah. Ini terukur 0,65 amper. Atau 650 miliampere. Jadi untuk inputnya ini terukur 600... Atau saya pakai aja 0,65 ya. 65 amper. Sedangkan untuk tegangannya coba kita pakai multimeter digital. Disini kan 2 gini. 2,9 volt. Pada bagian inputnya ya. Inputnya. Ini di DC ya. Sedangkan. DC ya. DC. DC. Nah. Ini terukur 28,9. Amper 29 volt juga. Jadi ini saya pakai aja 29 volt ya. 29 volt. Nah. Sekarang kita ukur pada outputnya. Apakah terukur tegangan ketika dikasih input DC pada terapunya. Seperti itu ya. Kita ukur dulu. Untuk hitam kita pasang di 0. 0 terapo. 0 terapo. Terus kita untuk yang ini kita pasang yang paling besar tegangan pada primernya. Sorry. Pada sekundernya. Yaitu 30 volt. Nah. Ini terukur 0. 0 volt ya. 0 volt. Jadi. Trapu tidak akan. Tidak akan terjadinya induksi ketika dikasih tegangan. DC. Karena tegangan DC itu begini ya. Searah dia. Atau tidak ada frekuensi. Dibandingkan dengan tegangan AC. Yang memiliki frekuensi. Jadi. Tegangan DC itu dia. Rata gini ya. Harusnya. Tidak ada frekuensi seperti tegangan AC. Yang apa. Belapalik ya. Gelombang sinus gitu. Jadi. Yang mengakibatkan. Lilitan. Primer ini. Tidak menginduksi pada lilitan sekundernya. Alhasil tegangan pada primernya. Sorry. Sekundernya akan 0 volt. Karena. Karena tidak ada induksi dari primer. Jadi begitu. Ini terapunya udah gini ya. Udah hangat. Nah. Tadi udah kita lihat. Pada konsumsi. Konsumsi harus pada input. Pada bagian primernya ini. Terukur 0,6. 65. Sangat besar ya. Sangat besar. Sekarang kita coba. Pakai input. Yaitu sebuah pariak. Atau pariabel AC. Kita pilih dulu ya. Untuk outputnya ini 0 volt ya. 0,0,0 volt. Jadi tidak ada tegangan yang keluar pada sisi sekunder trapo-nya. Oke. Sekarang kita coba supply trapo ini dengan pariak. Atau pariabel AC. Ingat bahwa bagian bawah ini adalah netralnya. Terus yang atas ini adalah bagian pasanya. Jadi pariak ini mirip seperti gini ya. Seperti stafol yang. Kalau stafol itu kan untuk tegangannya kan bisa gini. Bisa diatur secara otomatis. Sedangkan pada pariak ini untuk tegangannya bisa diatur secara manual saja. Dan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk inputnya juga sama. Untuk yang hitam kita pasang di 0. Dan yang pasang kita pasang di 110. Oke. Sudah ya. Nah untuk volmeter kita pasang di output sisi sekundernya. Hitam di 0 dan merah di paling besar ya. Jadi 30 volt. Nah untuk selektor kita pindah ke mode AC. Karena ini untuk inputnya AC. Otomatis pada output sisi sekundernya pada trapo ini juga AC. Oke. Ini udah AC. Terus kita coba ukur. Harusnya pada sisi primer dengan tangampir ya. Oke. Ini AC. Ini DC. Ini AC. Oke. Sudah. Sudah ya. Sudah saya putar untuk tegangannya di 30 volt. Sesuai dengan tegangan pada power supply DC-nya. 30 volt ya. Secara peralahan. Oke. Coba saya ukur dulu ya. Untuk tegangan inputnya pada sisi primer. Kita pakai yang 50 volt saja. Pada multimeter analognya. Dan untuk caranya membaca kita pakai yang ini. Yang 50 DC-A. 50, 40, 30, 20, 10, dan 0. Oke. Pemasangan juga bebas. Karena ini listrik AC. Nah. Ini trukku 30. 30 lebih ya. 30. 31. 31 volt ya. Saya akan turunkan sedikit tegangannya. Oke. Sudah. Nah. Ini turun terlalu jauh juga. Turun 1 volt. Saya naikkan sedikit pajaknya. Oke. Sudah pas ya. Sebentar. Ini kok nggak bisa pas. Oke. Oke. Pas ya. 30 volt. 30 volt. Dan sekarang kita lihat untuk tegangan pada output sekundernya. Ini terukur 8,8 volt. Inputnya tadi kan 30 volt nih. 30 volt. Nah. Outputnya tadi 8,8 volt. Nah. Untuk arus pada sisi. Nah. Untuk arus pada input primernya ini. Terukur 0. 0 ampere. 0 ampere. Saya gini ya. Saya. Plus dulu. 0. 0, 0 ampere. Jadi pada praktik ini sudah kita. Saya gini ya. Praktik. Dua sekaligus. Gini. Yang pertama mengukur arus pada trapo dengan suplai PSU DC. Dan yang kedua. Mengukur arus trapo dengan suplai PSU AC. Atau varian. Nah. Ini untuk ketika disuplai dengan tegangan DC. Arus yang terukur pada input primernya ini. 0 ampere. 0 ampere. Nah. Kenapa bisa begitu? Jadi ini. Jadi ini gini ya. Saya ada sebuah analogi. Yang bisa memudahkan pemahaman pada teman-teman. Tadi kan kita pakai pot suplai DC kan. Gini nih. Arusnya itu terukur 0,6 ampere. Pada input primernya. Primer. Ini primer. Ini sekunder ya. Ini sekunder. 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 Nah. Tadi pada input. Kita kasih input DC ini. Terukur arusnya itu 0,6 ampere. Sedangkan ketika kita kasih input AC. Pada bagian outputnya. Pada input primer ini. Terukur 0,0 ampere. Nah. Kenapa bisa begitu? Karena ini ada gini ya. Sebuah analogi. Ini ada mesin motor. Mesin motor. Terus ini ada. Mesin motor ini dia menggerakkan sebuah turbin ya. Turbin. Ini air. Ini air di tengah ini. Dan ini adalah pipanya. Pipa. Dan ini ada dua gini ya. Dua turbin. Turbin A dan turbin B. Turbin B. Dan untuk input pada mesin motor ini. Dia bisa AC. Ataupun DC. Nah. Jadi saya terangkan ya. Ketika input pada motor ini dikasih AC. Maka putarannya itu kan bisa gini. Maju. Motornya berputar. Maju. Maka airnya mengalir. Ini juga berputar ya. Terputar. Maju. Dan. Balik. Atau mundur. Maka untuk arusnya itu juga mengalir. Nah. Ketika dikasih laser AC. Maka turbin akan mengalir ya. Mengalir. Ini dia mengalir maju. Maju. Maju ya. Maju. Dan selang satu detik. Dia akan mundur lagi. Mundur. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Dan terus berlanjut. Maka otomatis. Turbin ini dia akan berputar. Sesuai dengan arah airnya ini. Ini air. Ini air ya. Air. Air. Maka dia akan mundur dulu putarannya. Terus akan maju. Maju. Mundur. Maju. Maka otomatis. Aliran airnya ini. Ini tidak akan. Apa. Cepat. Atau dia. Seolah-olah. Terhambat ya. Karena putaran. Turbin ini. Turbin ini dia. Bola balik. Maju. Dan mundur. Dan terus berlanjut. Ini terjadi ketika dikasih tegangan AC. Coba kita ganti dengan dikasih tegangan DC. Maka terpilih ini kan. Berputar. Cuma satu arah saja. Satu arah saja. Karena tegangan DC itu dia. Tegangannya searah. Tidak ada frekuensi. Jadi dia akan. Berputar searah saja. Searah. Maka otomatis pada. Airnya ini. Dia akan berputar juga. Ini ya. Searah. Searah saja. Searah. Dan terus berlanjut. Nah untuk. Kesempatan. Aliran air ini. Dia akan begitu cepat ya. Cepat sekali. Dibandingkan dengan. Input AC. Dia akan. Sedikit terhambat. Atau lambat. Aliran airnya. Karena. Turbinnya ini dia berputar. Bola balik. Sedangkan untuk. Ketika tegangan DC. Turbinnya ini. Turbinnya ini. Dia akan berputar. Cuma searah saja. Searah. Dengan kecepatan yang tidak. Ada. Hentinya. Sesuai dengan. Tegangan DC yang diberikan. Jadi begitu. Penjelasan dan. Mengapa bisa. Arus. Input DC. Ke terapu ini bisa lebih besar. Daripada. Arus input. Pada. Terapu. Dekasih. Tegangan AC. Jadi untuk. Anak. Analoginya itu seperti begini. Seperti. Turbin. Turbin. Ini saya. Jelaskan. Sekali saja ya. Sekali dan. Ini yang terakhir. Caranya itu. Ini. Input AC. Input AC. Listrik AC itu kan. Gini tuh. Listrik AC itu kan. Atena tingkaran. Atau. Atena tingkaran. Bola balik. Bola balik. Yang artinya. Motor ini. Motornya ini. Ini dia akan berputar. Bola balik. Bola balik ya. Bola balik. Sebanyak 50 hertz. Dalam 1 detik. Atau. 50 kali dalam 1 detik. Yang meng. Yang. Yang mengakibatkan. Aliran. Airnya ini. Ini dia tidak. Pasti. Nah. Kadang dia maju. Mundur. Maju mundur. Mundur. Maka. Seolah-olah. Airnya ini. Apa. Akan. Mengalir secara lambat. Atau. Terlambat. Oleh. Listrik AC yang. Belak balik tersebut. Sedangkan. Jika terkasih degangan DC. Pada motornya. Maka. Turbin ini. Dia akan. Berputar. Satu arah saja. Yaitu maju. 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 Nah. Dari sinilah. Ketika. Turbin ini. Ini dia. Apa. Berputar. Maju terus. Maka. Aliran. Airnya ini. Dia akan meningkat. Yang. Menghasilkan. Arus sebesar. 0,6 Amper. 6 Amper. Sedangkan. Jika dikasih. Tegangan AC. Maka. Turbin ini. Kan. Dia akan. Mengalir. Gini. Mengalir. Secara tidak pasti. Kadang dia maju. Dan dia mundur. Sebanyak. 50 kali. Dalam 1 detik. Jadi. Seolah-olah. Arus pada. Input AC ini. Dia 0 volt. Sorry. 0 Amper. 0 Amper. Pada input. Primernya. Jadi. Begitu. Penjelasan. Perbedaan. Input. DC dan AC. Pada trapo. Dan dibuktikan. Dan dibuktikan. Dengan pengukuran. Arus. Baik. Baik teman-teman. Sekian dulu. Penjelasan dari kami. Ado Pernah. Yusipa dan Sirisila. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat. Selamat.